Hari tanggal 18 Agustus 2020, ada yang datang dari mana Pak Dik? Papua Pak. Dari Papua? Papua, baru nyampe dari bandara langsung ke sini. Kemarin ibu yang datang itu dari Papua juga, anaknya itu ada jagung pendengaran ya? Pendengaran. Saya dengar kesaksian-kesaksian di media sosial, anaknya banyak sekali mengalami ujijat. Betul. Dan gimana Bapak dengar juga? Iya, saya dengar langsung katanya dia waktu mau di sini belum, tapi begitu dia di mobil mau ke bandara, langsung bisa mendengar seorang musik. Iya, kita kan sudah sampaikan sebetulnya kita lewat media sosial ini bahwa kita belum ya, belum membuka, terus gimana tadi ya orang datang itu. Yang tadi itu dia sakitnya sinus kritis sudah berat, gitu, sama di leher burukannya. Dia tahu informasi dari mana, apakah tidak? Iya, tapi kan bukankah video-video yang kita uploadkan sudah menjelaskan. Tuh, sabar. Benar. Sudah, coba kita langsung aja. Halo, halo, selamat siap, bapak. Bapak, ini bapak ini tiga besar kayak yang ini, militer. Betul ya? Bapak, dari ini? Ada, saya tidak masih militer. Seperti sipil aja. Tidak, saya pansion dari Prifor tahun lalu. Oh, Prifor? Iya, tahun lalu saya pasir. Prifor ya? Bapak dari Papua dekat ke sini, sendirian? Dari Biak terus ke Makassar bermalam. Coba dekatnya, dekatnya. Jadi bapak dari Papua. Papua di Biak terus bermalam di Makassar. Dari Makassar ke sini? Iya. Modal dekat saja untuk kita memeskan. Nah, karena penyak saya kan sudah cukup lama. Saya genas sinusitis, sudah kronis. Menurut Togar kan kronis. Iya. Jadi saya sudah tidak bisa cium bau-bau lagi. Iya. Terus asma saya ini kalau terlalu susah, dalam belakang saya ini kayak mau patah. Oke. Bapak, itu di mana? Ambil lo baru patah maksini. Apa cara balik? Ya, saya tadi hubungi bandara. Orang bandara katanya kalau ada pesawat. Pesawat saya mau balik lagi. Langsung ke Makassar lagi? Makassar mau ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Memang ada sebuah Jakarta? Ada rumah saya di Bandung. Oh, jadi bapak dari Biak. Eh, enak ya ada rumah di Bandung ya. Di Lembang. Di Lembang. Wah. Saya pernah ke Bandung. Mbak, masuk dari mana? Oh, jadi bapak aslinya? Oh, tapi aslinya biak. Cuma ada rumah di Bandung. Iya. Keluarga di mana, Pak? Di Bandung. Di Bandung ya? Cuma saya tinggal di biak. Setelah dulu saya kerja, sudah parah. Saya tinggal diurut. Keperti-urutnya kan, pernah kasih. Katanya sudah produk. Jadi bisa, kalau cium bau-bauan, sudah tidak kerasa. Yang penting, bawa-bau dunia, maksudnya dicium bawa sorgawai aja. Iya. Apa lagi ya? Iya. 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 Tinggi besar ya? Sama. Sama ya? Coba mereka lebih kebukar, ya. Iya. Sisi sedikit. Bapak saya umur berapa? Jari 50 tahun. Masih muda ya? Masih muda ya? Mas, sekarang, nafasnya gimana? Mungkin disini saya nggak maupun nanti. Sekarang nggak maupun nanti. Mungkin dua kali serah, baru saja yang pecat. Oke. Ya, jadi ini kondisinya, ada gangguan paru-paru, pernafasan, dan juga sinusitis ya. Sama-sama. Sama-sama. Makan sampai keinginan, ini kan tetap buru. Apalagi lapar. Bapaknya bisa aja lah. Sama-sama yang pasti bahwa, kondisinya saat ini, apa mungkin sesak atau tidak kuat lah. Istilahnya jalan. Apalagi katanya tanjakan. Iya. Tidak ada. Selalu saya ucapkan ribuan kali sudah ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tangan orang percaya terurapi. Dama ketangan yang terurapi ini, menjamah tubuh orang sakit, tersebut terkali. Tidak ada perkara yang mustahil di tempat yang tinggi. Tidak ada perkara yang mustahil di tempat yang tinggi. Tidak ada perkara yang mustahil di tempat yang tinggi. Tidak ada perkara yang mustahil di tempat yang tinggi. Tidak ada perkara yang mustahil di tempat yang Speak. Kameranya itu tanjeng Saya mau bilang apa Yang saya tahu tadi waktu saya menjaga Bapak Ada kasih karunia Tuhan yang mengalir Bapak, naik tadi ini Kasih biasa Bapak, naik tadi ini Bapak, naik tadi Sebelumnya kali saya doakan Bapak tadi Jalan tidak kuat, bagaimana? Kalau kita doakan bagaimana? Jadi sebelum berdoakan kan Kalau mungkin tanya-tanya ke sini Mungkin tiga kali atau dua kali istirahat di sini Bosa atau? Bosa ya, setelah tadi berdoakan Kayak rasa legah Kayak tidak berubah, apa-apa Tapi biasanya kalau naik ke sini Hanya betul dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, sebelum Bapak kembali ke tujuannya Bapak mau share kepada pemirsa Apa kesan dan apa-apa Rasakan baru saja ini? Selama penyakit saya ini Tidak ada gairah itu Tidak ada semangat Makanya dalam mati saya ini Betul-betul harus Datang ketemu meskar di sini Biar mungkin bisa dapat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ingat